Intro Aku juga harus melakukan sesuatu Untuk makin menjerat mas Aryo Supaya dia masuk dalam perangkapku Bi Tolong bikinin saya wedang jahe sama pesan baris Tapi maaf bu Gimana kalo bikinnya besok aja Soalnya besok itu sekalian saya mau bikin beberapa menu buat sarapan gitu bu Saya maunya sekarang Kamu kan melawan aja ya Oh mau Saya laporkan kalo kamu sudah merusak tas mbak Hanum ya maaf Bu jangan gitu dong Bo Yaudah yaudah Saya cari pisangnya dulu Masih bu Sana cepetan Masih yaudah Masih yaudah Bobo Sampai ngaku sini Cuaca di luar lagi dingin banget Masih aku bobo sendirian But Sampai Kamu berduaan sama Kemal. Saya gak mau dengerin aku dulu. Kamu jangan emosi. Bokong kamu sama aku ya, kan? Kemal, luar kamu. Kemal! Hah? Apa yang lu buat jelasin sama gua? Kalau lu gak salah, ngapain lu ngumpet? Hah? Sayang! Kenapa sih, sayang? Aku capek nih kalau terus-terusan disuruh backstreet. Sabar dong. Mas, aku cinta sama kamu, Mas. Mas, kamu harus dengerin aku. Aku sama Kemal itu gak ada apa-apa, Mas. Ini gak seperti yang aku bayangin. Aku mohon, Mas. Kamu dengerin aku. Aku mau cerai dari aku, Mas. Aku dengerin aku. Aku dengerin aku. Mas. Mbak. Ya. Ini cobain. Aku bikinin wedang jahe sama pisang goreng. Dari pada Mas Aryo, diam-diam aja kan. Mendingan makan, minum, biar gak stres. Pasti Mas Aryo lagi mikir mindi ya. Ya, bagaimana gak kepikiran, Mbak? Sebagai suara bapak, pasti hatinya lah tenang, Mbak. Kalau anak gadisnya sekarang di luar sana bersama suara buronan polisi. Ya kan? Ya, Mas. Aku sangat mengerti kebundahannya Mas Aryo. Mindi itu udah aku anggap sebagai anakku sendiri. Semoga Gajani di cepat ulang ya, Mas. Dan dia bisa sadar dengan kesalahannya. Ya, Mbak. Oh iya, ini siapa yang buat? Saya mungkin ayo dicoba dong, Mas. Ayo dicoba dulu. Beneran, kamu boleh bikin. Iya, ayo. Wah ini sih harusnya cocok nih ya, malem-malem dingin begini. Maaf ya, Mas kalau rasanya kurang gimana gitu. Masa sih, saya coba. Wah, pasti anget nih, Mbak. Ih, gue laras. Cari muka banget sih. Udah kayak serigala berbulu dong, Mbak. Kayaknya dia emang ngincer Pak Aryo deh. Kasian banget tuh Nyonya Hanum. Pokoknya gue sumpahin lo. Biar ntar kena azap. Baru masak ya? Iya. Gimana, Mas? Ini manisnya pas banget lho, Mbak. Eh, pakai besar apa ini? Pokoknya apa? Wedang. Iya, wedang jahe. Ayo Masa cobain. Udah, udah. Biasa cobain ya. Tata-tata. Rasabarannya. Anget, manisnya pas banget. Wah, ini sih paduan yang cocok banget nih. Pisang goreng sama werek. Buong turnedipur. Dipercentral. Biologi. Liar, DIjnew, כci. Daromma. Dipercentral. Balai muka. Tata-tata. Dipercentral. Mbak Largas, terima kasih ya, karena selama ini Mbak tuh sudah sangat, sudah sangat peduli dengan keluarga saya, terima kasih banyak Mbak, ya. Sama-sama Mas, kalau gitu saya mau istirahat dulu ya, Mas Aryo juga, jangan sampai gak istirahat ya Mas, pokoknya Mas Aryo harus jaga kesehatan, jangan sampai Mas Aryo sakit gara-gara stres mikirin indi, ya. Iya Mbak, iya, makasih ya. Saya permisi dulu ya. Iya Mbak, iya. Terima kasih atas dukungan Anda, sampai jumpa. Gua harus bisa nyuruh Nindi balik ke rumahnya lagi. Oh sayang. Kamu kenyamukan juga ya? Kamu semalam berat juga gak sih? Ya, lumayan sih. Tapi gak apa-apa kok. Aku bisa tahan emang. Kenapa? Enggak. Aku cuma mikir aja. Aku kesian deh sama kamu kalau kamu tinggal terus sama aku kayak gini. Susah. Fasilitas yang dulu kamu dapetin sekarang udah gak ada lagi. Gak ada AC. Tidur selalu kenyamukan. Terus buat makan enak aja susah banget. Sayang. Aku seneng kok kalau harus hidup kayak gini. Tapi aku gak enak aja sama kamu. Aku gak tega. Kamu gak... gak ada kepikiran apa buat pulang aja ke rumah. Gini ya sayangnya mau gimana pun seberat atau sesulit apapun, ya aku masih bisa bertahan. Gak apa-apa kok hidup aku sulit. Selama ada kamu, aku pasti kuat kok. Buat lo sih emang gak masalah. Tapi bagi gue itu masalah. Hidup aja susah. Ditampirin cewek kabur dari rumah, bakalan tambah susah. Tidak. 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 Tempe atude. Tidak. 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 Terima kasih.